Halo guys, kembali lagi bersama saya di video ini Dimana kali ini saya mau menjabarkan bahwasannya Ratu Adil adalah seorang pemburu pusaka Ratu Adil itu ternyata juga pemburu pusaka lho Bukan hanya paranormal-paranormal saja Bukan hanya Kiprana Lewu, Mbah Mijan, Suryawijaya, Bagus Tunggul Buwana, atau yang lainnya Ternyata Ratu Adil juga bisa memburu pusaka Dimana sudah sangat jelas dinyatakan dalam ramalan Jayabaya Bahwa Ratu Adil itu sakti mandiraguna tanpa aji-aji Sugih tanpa bondo, ngeluruk tanpa bolong Dimana Ratu Adil tentunya sangat mudah hanya untuk menarik pusaka Dan Ratu Adil juga terus belajar mengenai hal pusaka Ternyata banyak sekali jenis pusaka yang hadir di dunia ini Bahkan setiap musim, setiap pergantian musim di kehidupan Pusaka-pusaka itu tidak semakin berkurang Tapi semakin bertambah banyak Contohnya zaman Majapahit Senjata-senjata yang digunakan di zaman Majapahit Itu menjadi pergambaran pusaka di zaman itu Lalu di zaman Pajajaran juga terdapat penggambaran pusaka di zaman itu Lalu di zaman sekarang ini juga ada pusaka penggambaran zaman sekarang ini Mungkin di zaman kedepan nanti juga ada pusaka penggambaran di zaman kedepan nanti Jadi model-model pusaka itu semakin banyak Bukan hanya batuan akek Bukan hanya mustika Bukan hanya rantai babi Bukan hanya siung harimah atau siung babi Bukan hanya petara karang Bukan hanya jenglot Bukan hanya susuk Entah susuk kandil, susuk emas atau yang lainnya Bukan hanya keris Bukan hanya pedang Bukan hanya tombak Bukan hanya trisula Bukan hanya kitab-kitab gaib Bukan hanya cemeti Bukan hanya bongkahan kayu Atau bongkahan batu Bukan hanya perhiasan Bukan hanya emas Bukan hanya fosil binatang Masih banyak sekali jenis-jenis pusaka yang hadir di dunia ini Dan pusaka-pusaka itu tidak akan pernah habis Mau setiap hari ditarik-tarik ribuan pusaka Pulauan ribu pusaka Pusaka tidak akan pernah habis Pusaka yang ada di alam semesta tidak akan pernah habis Karena mereka semua tidak terbatas Dimana pusaka-pusaka ini semakin dari malah semakin banyak Maka dari itu banyak sekali paranormal-paranormal yang memburu pusaka Tetap pusaka itu tidak akan habis Contohnya Contohnya ada seorang kiai Yang memburu pusaka di satu kuburan Oke setiap hari kiai itu datang ke kuburan itu Narik pusaka itu terus Pusaka di tempat itu tidak akan habis Memang Semakin hari semakin hari semakin ditarik-tarik Semakin berkurang semakin berkurang semakin berkurang Tapi yang dia tarik hanya sebatas Pusaka-pusaka yang bisa dia jangkau Yang bisa dia tarik dan dia ketawi Hanya pusaka-pusaka yang mampu dia jangkau dan mampu dia ketawi Masih banyak pusaka-pusaka yang tidak dia jangkau Yang tidak dia ketawi di tempat itu Dia hanya tarik pusaka di dalam tanah Itu hanya berjarak berapa meter Semakin ke dalam semakin ke dalam semakin banyak pusaka di dalam tanah Jadi pusaka alam ini semakin dari semakin banyak Dimana banyak sekali ya pusaka-pusaka itu ya dan jenisnya Dan Ratu Wadil Ternyata dia juga suka memburu pusaka Selain pusaka itu sebagai koleksi Sebagai bahan koleksi atau alat bantu Ternyata di dalam satu pusaka terdapat satu kodam Dimana kodam itu adalah wujud halus pusaka itu sendiri Dimana kodam itu memiliki nama Memiliki manfaat Memiliki kemampuan Dan kodam itu juga memiliki Cara dia masing-masing Kemampuan dia masing-masing Contoh Sumpamanya saya dapat batu akek Kecil Wujud kodamnya itu lintah Atau orang Jawa bilang Rerespo Maka wujud akek yang isinya Rerespo itu Itu fungsinya sebagai antibiotik Pengobatan antibiotik Ada beberapa cara Yang bisa digunakan Untuk menggunakan energi kodam itu Yang pertama batu akek itu dimasukkan ke dalam air putih Tunggu beberapa menit Sampai air putih itu Mengeluarkan energi atau cahaya Dari batu akek itu Bagi orang-orang yang mampu melihat Hal gaib Atau melihat sesuatu yang tak keset mata Yang kedua Dengan batu akek itu Ditempelkan ke tempat yang sakit Yang ketiga Dengan orang itu Mengeluarkan tenaga dalam Dengan kekuatan kodam itu Itu ada tiga cara Yang saya jabarkan Mungkin masih ada lagi Itu hanya salah satu contoh Masih banyak sekali pusaka-pusaka itu Semakin banyak pusaka yang dimiliki ratu adil Semakin banyak koleksi ratu adil Semakin banyak ilmu ratu adil Semakin banyak juga pemahaman ratu adil Dan semakin banyak juga Kekayaan ilmu yang dimiliki ratu adil Semakin banyak pusaka Semakin banyak ilmu Ilmunya itu semakin bertambah Pemahamannya semakin bertambah Karena tahu Oh pusaka ini Gunanya untuk ini 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 Bisa untuk ini Bisa mencegah untuk ini Sedangkan pusaka yang ini Ini gunanya sebagai ini 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 Semakin tahu Dimana ratu adil Memiliki dua Gudang penyimpanan pusaka Yang namanya itu Bokor Kencono dan Kocok Bengik Dan Cupu Manggolo Kalau Kocok Benggolo itu Sebagai CCTV alam gaib Atau pengintai alam gaib Jadi Bokor Kencono dan Cupu Manggolo Itu adalah gudang penyimpanan pusaka Milik ratu adil Bokor Kencono Digunakan menyimpan pusaka Dengan ukuran yang besar-besar Atau cukup besar Seperti batu ake Pedang Dan lain sebagainya Sedangkan Cupu Manggala Itu untuk menyimpan pusaka Yang ukurannya kecil-kecil Seperti mustika merah delima Mustika-mustika kecil-kecil Itu disimpan di Cupu Manggala Bayangkan saja Bila mana Satu pusaka Itu satu makhluk Bila mana Memiliki Sepuluh ribu pusaka Berarti memiliki Sepuluh ribu Makhluk Atau pasukan Bila memiliki Seratus ribu Berarti memiliki Seratus ribu pasukan Semakin banyak Maka semakin banyak Juga Pemahaman Ratu Adil Dukung terus Perjuangan Ratu Adil Supaya Ratu Adil Benar-benar Menjadi Pemimpin yang Legendaris Dan pemimpin Yang jenius Jangan lupa Untuk selalu Like dan subscribe Video ini Nyalakan juga Loncang notifikasinya Dan komen Di kolom komentar Sampai jumpa